Hai teman-teman, selamat datang kembali di podcast kami, gimana kabarnya nih? Semoga kabar kalian baik selalu ya Serang sekali, saya Lorenzius Claudio Tandiputra dari 10 IPS 1 nomor 19 Bisa kembali menyapa teman-teman di siaran podcast kali ini Kali ini, aku gak sendirian nih, tapi ditemani juga dengan ketiga temanku Ada Saya Fiorin Sarindanya Urvala, kelas 10 IPS 1 nomor absen 10 Saya Bembini Wasikahandoko, dari kelas 10 IPS 1 nomor absen 5 Dan saya Nandudis Artika, dari kelas 10 IPS 2 nomor 19 Di podcast kali ini, kita akan membahas apa nih? Di podcast kali ini, kita akan membahas dampak pandemi Yang menjadikan segala aktivitas kita menjadi online Atau sering disebut secara daring Maka dari itu, kali ini kita mengambil judul Kehidupan di dunia daring Saat ini, kita lagi ada di masa Benar-benar merasakan perbedaan pola kehidupan Saat ini, kehidupan kita sedang berputar Iya, menggambarkan kehidupan yang kita jalani sekarang ini Dapat digambarkan seperti ban motor Ban motor tentu saja selalu berputar ketika motor dijalankan Ban motor akan melakukan gerak meningkar terhadap poros ban Tak terhitung berapa frekuensi putaran yang dihasilkan ban motor selama melakukan perjalanan Percepatannya akan berubah sesuai dengan keinginan pengendara dengan bantuan rem dan gas Namun, percepatan yang dialami tidak mengubah kelajuan benda Tetapi mengubah arah gerak benda Percepatan benda harus berarah tegak lurus lintasan benda atau menuju pusat lingkaran Agar benda tetap bergerak melingkar dengan kelajuan konstan Lah iya ya, kehidupan kita sekarang ini sedang berputar gara-gara pandemi ini Benar-benar mengubah kebiasaan hidup kita Mulai memakai masker, cuci tangan, jaga jarak dan masih banyak lagi Tapi ya, walaupun pemerintah sudah menekannya Tapi masih banyak juga masyarakat yang terlalu berdama dengan ini Banyak sekali argumentasi di luar sana yang memutar balikkan fakta Nah, iya, kadang juga kesel sama orang yang kayak gitu Tapi dalam hati manusia, sebelum ia bertindak atau berbuat sesuatu Ia sudah mempunyai suatu kesadaran atau pengetahuan umum Bahwa hati yang baik dan hati yang buruk Setiap orang memiliki kesadaran moral tersebut Walau kadar kesadarannya berbeda-beda Pada saat menjelang suatu tindakan etis Pada saat itu, kata hati akan mengatakan perbuatan itu baik atau buruk Jika perbuatan itu baik, kata hati muncul sebagai suara yang menyuruh Namun jika perbuatan itu buruk, kata hati akan muncul sebagai suara yang melarang Kata hati yang muncul pada saat ini disebut prakata hati Pada saat suatu tindakan dijalankan, kata hati masih tetap bekerja Yakni menyuruh atau melarang Sesudah suatu tindakan atau perbuatan, maka kata hati muncul sebagai hakim yang memberi vonis Untuk perbuatan yang baik, kata hati akan memuji Sehingga membuat orang merasa bangga dan bahagia Namun jika perbuatan itu buruk atau jahat Maka kata hati akan mencelah atau menyalahkan Sehingga orang merasa gelisah, malu menyesal, putus asa, dan sebagainya Demikianlah kata hati muncul sebagai indeks atau petunjuk Kemudian sebagai iudex atau hakim Dan sekaligus vindeks atau penghukum Semoga orang-orang yang tidak peduli dengan pandemi ini segera sadar diri Karena di masa pandemi ini, pemerintah kan menyarankan kita untuk selalu di rumah saja Jadinya segala aktivitas dilakukan secara daring seperti halnya sekolah Kita sebagai pelajar harus belajar dari rumah tidak bisa bertemu langsung oleh para guru ataupun teman-teman kita Tapi pandemi ini memberikan alternatif kepada kita di masa depan nanti Di Indonesia ini tidak semua wilayah memiliki sekolah Harus ada yang mungkin berjuang terlebih dahulu untuk mendapatkan ilmunya Jadinya ini dapat mempermudah guru dan murid dalam belajar mengajar Pemerintah dapat memberikan akses internet di daerah-daerah tersebut Dan memberikan pemahaman teknologi Maka para murid dan guru lebih mudah melakukan pembelajaran Pendidikan di Indonesia itu belum sepenuhnya merata Karena masih banyak bagian perdalaman yang belum mendapatkan pendidikan yang seutuhnya Padahal Kihajar Dewantara sudah berjuang untuk memberikan kesempatan bagi Prabumi untuk memperoleh hak pendidikan Aku agak lupa deh sama Kihajar Dewantara Bisa dijelaskan secara singkat gak? Sekalian deh aku latihan speaking dalam bahasa Inggris So Kihajar Dewantara was born on May 2889 With the name Radenma Swarty Suryaningrat He comes from the family circle of the Dachi of Pakualaman in Yogyakarta Which is one of the fractional kingdoms of the Mataram dynasty besides The Surakarta Sunan, The Yogyakarta Sultanan, and The Mangkun Negaran Dachi Aku tambahin sedikit tentang biografinya Kihajar Dewantara menamatkan sekolah di ILS atau Sekolah Dasar Belanda Lalu melanjutkan ke Stovia atau Sekolah Dokter Bumi Putra Meski tidak tamat lantaran sakit, Kihajar Dewantara dikenal sebagai aktivis sekaligus jurnalis bergerak nasional yang pemberani Dia juga menjadi wartawan di beberapa surat kabah seperti Sidiotomo, Midenjava, The Express Oetosan Hindia, Kaomuda, Taja Timur, dan Poesara Selain itu pada 20 Mei 1908, ia sempat bergabung dengan Budi Utomo di Batavia, Jakarta pada 20 Mei 1908 Kemudian keluar dan menirikan Inici Partix atau IP bersama Cipto Mangun Kusumo Serta Ernest Dowus Decker atau 3 serangkai pada 25 Desember 1912 Iya, benar banget, Indonesia ini luas banget Kita sebagai warga negara juga harus mengetahui batas-batas wilayah kita Untuk kita dapat mengetahui wilayah negara Indonesia Terdapat pada UUD 1945 Pasal 25A yang berisi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berkiri Nusantara Dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang Makna dari UUD tersebut ialah Pasal 25A menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan atau RGP Lago Yang memiliki batas-batas wilayah mencakup daratan, lautan, dasar laut, dan juga udara Di darat berbatas dengan wilayah negara Malaysia, Papua Nugini, dan Timur Reste Di laut berbatas dengan wilayah negara Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timur Reste Di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut Dan batasnya dengan luar angkasa ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional Indonesia itu luas banget Negara kita memiliki luas wilayah 7,81 juta km persegi Yang terdiri dari 2,01 juta km persegi daratan 3,25 juta km persegi lautan Dan 2,55 juta km persegi zona ekonomi eklusif atau ZEE Maka interval atau batas panjang kebun tanaman yang memenuhi syarat tersebut Mulai dari 0,17 panjangnya Tapi selain konstitusi wilayah, kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia Juga memiliki kekuatan penting dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara Iya bener banget, karena salah satu syarat berdirinya suatu negara adalah adanya rakyat Negara tidak dapat berdiri tanpa rakyat Aku pernah mempelajari kalau ada perbedaan antara kedudukan warga negara Indonesia dan penduduk Indonesia Tapi aku udah gak lupa sama itu Oh begitu ya, yaudah sini aku jelasin lagi Jadi warga negara orang-orang bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara Mereka secara umum adalah orang yang tinggal di dalam sebuah negara Selatunya mengakui semua peraturan yang terkandung di dalam negaranya Dalam artian warga negara itu terkait dengan sistem hukum negara dan mendapat pelindungan dari negara Jika penduduk Indonesia ialah penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asli yang bertempat tinggal di Indonesia Oh begitu ya, iya iya aku udah mulai inget Btw kalian sadar gak sih pandemi ini tuh ngasih dampak negatif dan dampak positif juga Kayak dampak negatifnya kita gak bisa kemana-mana Bosen, perekonomian menurun drastis Tapi dampak positifnya kita dapat wawasan banyak tentang kemajuan teknologi di zaman sekarang Ternyata banyak aplikasi yang mempermudah kita Bener banget, teknologi semakin maju dan banyak orang yang udah mengerti hal ini Dan ini memberikan alternatif di masa depan bahwa untuk melakukan hal yang mendesak Gak usah repot-repot kita dapat memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini Ngomong-ngomong tentang dampak positif negatif jadi inget tentang protista Dia itu juga memiliki punya peran menguntungkan dan merugikan Memang peran protista apaan sih? Peran menguntungkannya ada Entaimobacolidius besar manusia bermanfaat untuk pembusukan hasil makanan Dan menyintesis vitamin K Petunjuk pedanya sumber minyak bumi dapat dimanfaatkan menjadi agar-agar Dan bahan kosmetik Nah, kalau peran merugikannya Dapat menyebabkan keracunan pada hewan atau manusia Bersifat parasit, mengatur air, dan dapat menyebabkan penyakit disentri Oh, kayak gitu ya Eh, WTW di Banyuwangi mengalah festival karyatari sepanjang satu bulan ini loh Iya, tadi aku lihat di internet Katanya festivalnya digelar secara virtual sebagai bentuk ketaatan prokes COVID-19 Terus kalau mau beli souvenirnya juga bisa Nanti diandar ke rumah pembelinya Wih, seru tuh Pasti digelarnya live di salah satu platform media kan? Iya, betul Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tetap semangat dan gak putus asa karena pandemi ini Mereka selalu gigi untuk menggelar festival Apa selanjutnya? Ternyata bener ya Kepribadian manusia itu berbeda-beda Maksudnya berbeda apa? Kepribadian manusia kan banyak dan berbeda-beda Serta merupakan hal yang unik Ini cukup erat kaitannya dengan perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang Dalam perilaku individu tersebut Kepribadian menunjuk pada pengaturan sikap-sikap seseorang untuk bertindak Berpikir, merasakan, cara berhubungan dengan orang lain Dan cara seseorang menghadapi masalah Contohnya kayak tokoh tanah air yaitu Sudirman Yang seorang panglima dengan kegigihan dan keberanian Jenderal Sudirman Terukir jelas dalam papanama jalan Yang kerap kamu jumpai di berbagai daerah di Indonesia Salah satunya adalah Jakarta Kegigihan dan sifat pantang menyerah yang bahkan tak bisa diruntuhkan Walaupun dalam keadaan sakit Ini bisa membantu kamu untuk membentuk sikap dan kepribadian pantang menyerah Eh, gak kerasa loh Kita udah ngobrol sepanjang ini Dilihat-lihat, ternyata pemikiran kita sekece ini ya Ya juga ya, kita udah ngobrol sepanjang ini dan udah ada di pengunjung acara Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kita kali ini Semoga podcast ini dapat membuka jalan pikiran kita dan tidak selalu menyalahkan keadaan Karena pasti setiap keadaan memiliki sisi positif dan negatifnya Tergantung bagaimana kita menghadapinya Dan sampai jumpa lagi